Halo guys, jadi aku habis selesai rakit meja kerja dan juga kursi kerja Sekarang masnya dari komputer udah datang dan dia mau pasang PC-nya di kamarku Jadi aku akan ke bawah dulu, aku bantu dia buat bawain barang-barangnya ke kamar Let's go Oke guys, aku habis bantuin masnya buat bawain barang-barangnya ke atas Dan ini aku mau liatin ke kalian barang-barangnya Dan ini semua komponen-komponen yang ada di PC-ku Dan nanti aku bakal bahas satu persatu apa aja komponen-komponennya dan juga aksesorisnya yang aku pasang di meja kerjaku Tapi sebelum kita kesana, kita akan liat masnya dulu buat pasang PC-nya di kamarku Nah buat kalian yang juga lagi cari toko komputer juga dan juga cari orang yang buat pasangin dan rakitin PC kalian Nah aku rakit PC-nya ini di salah satu toko komputer di Solo di deket sini Di Colomadu Namanya adalah SJ komputer Jadi buat kalian yang pengen rakit PC juga Dan bigong mau rakitnya dimana Nah kalian bisa cek ke toko sana juga Kalian bisa konsul, free Kalian bisa datang kesana liat-liat barang-barangnya Dan kalau cocok, nah mereka bisa rakit PC kalian guys Dan semuanya juga jelas Kalian bisa tanya apapun Kalau misalnya kalian gak tau tentang PC atau tentang rakit PC Jadi semuanya jelas dan mereka semua juga baik semua jelasinnya So, sangat-sangat recommended buat rakit PC Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersambung menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! cakep bener guys bener-bener minimalistik seperti apa yang aku pengen juga hitam tuh tuh guys Nah aku emang dari awal pengen PC yang lebih banyak warna hitamnya PC setupnya juga desktop jadi ini banyak komponen-komponen yang warna hitam monitornya juga hitam terus mouse hitam keyboard hitam desk mat juga hitam sih tapi kayak ada bahan-bahan bluetooth kayak gini nih ya guys aku bakal bahas lebih lagi tentang aksesoris dan juga komponennya jadi let's go so guys sekarang PC nya udah dipasang dan aku bakal lihatin ke kalian apa aja yang ada di PC ku jadi komponen-komponennya dan nanti juga aku bakal lihat ini kalian aksesoris apa aja yang aku beli buat desk setupku so yang pertama oke sebelum aku kasih tahu tentang komponen PC aku mau kasih tahu ini dulu deh nah ini guys adalah tripod ya kayak mini tripod gitu mini holder HP nah tapi yang spesial adalah dia punya sistem AI mungkin kalian udah tahu lah AI itu apa jadi kayak alat tapi pintar nah tripodnya ini beda dari yang lain guys karena dia punya sistem kayak sistem kamera gitu nggak tahu ya kalian bisa lihat tengah nih tuh yang ada mundurnya ini nah itu kayak kamera nah dia punya sistem otomatis yang bisa detek muka kita guys jadi kalian bisa hidupin alat ini karena ini kalian nggak butuh aplikasi apapun kalian atau harus dicolokin HP kalian dimanapun ini cuma kalian pasang HP kalian taruh di holder yang aja jadi kalian hidupin alatnya ini ini bisa di charge alatnya kalau habis baterainya nah kalau kalian hidupin tunggu sampai lampu hijau terus nanti hidup sendiri karena nanti dia bakal track muka kalian guys jadi misal aku geser kesini dia bakal ikut tuh dia geser kesini ikut jadi buat buat video-video ini sangat-sangat praktis dan efisien apalagi dia buat kayak video-video kayak gini guys lihatin barang-barang atau kalau kalian sering bikin video di rumah terus kalian jadi nggak butuh orang lagi buat bantuin ngambil video kalian jadi ini sangat-sangat praktis menurutku ini hal pertama yang ingin aku lihatin ke kalian nih namanya adalah mixio A200 jadi guys buat kalian yang tertarik sama produk ini aku bakal santumin di bawah jadi kalian bisa beli secepatnya karena ini lagi mumpung diskon guys dari harga 800 ke 300an aku beli di 300 ribu jadi aku bakal taruh link pembelian produk ini di bawah guys Nah sekarang kita bakal lanjut ke komponen PC setupku guys aku nggak begitu tahu tentang kayak komponen-komponen dengan PC gitu jadi aku juga konsol sama orangnya apa yang terbaik buat PC setupku sekarang dan juga ada budget guys jadi ya di budget ini kurasa salah satu yang 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 pas lah dan ini semuanya komponennya baru guys jadi ya aku bakal lihatin pertama itu ini ini motherboard dari asrok h410m h.m.2se nah ini kalau nggak salah dia bilang kalau ini motherboard yang ya yang pemula lah buat buat PC dah basic yang lumayan cukup komplit juga jadi ya aku motherboardnya pakai ini dari asrok dan setelah itu lanjut ke ini mumpulnya motherboard terus Oh prosesornya aku pakai Intel i5 generasi 10 kemarin itu ya generasi dan aku ada Intel Core i5 10400F ya generasi 10 nah itu aku beli tray nya aja dari sana di tray nya aja itu kalau nggak salah kita bisa pakai ini adalah 1,5 deh nah nanti aku bakal cantumin harganya juga di akhir video jadi buat bisa buat rekomendasi kalian juga mungkin buat yang mau rakit PC nah ini adalah CPU cooler dari aku ambilnya dari R3 ini dari brand brand oh brand PC cooler nah nih guys aku ambil ini tuh nah ini ini tuh ARGB guys jadi kalau RGB itu kata masnya itu warnanya cuma warna-warni gini dan nggak bisa diubah tapi kalau misalnya ARGB nah itu kalian bisa ubah warnanya jadi kalian bisa ubah jadi putih aja atau biru aja merah aja atau apapun lah kuning aja ini aku 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 ambil yang ARGB karena aku pengen setup yang se-minimalis mungkin jadi se-nggak ada RGB mungkin jadi kalau misal aku mau ada lampu itu juga satu warna aja misal putih aja atau merah aja jadi makanya aku ambil yang ARGB dan nggak cuma merek ini aja kok yang punya itu yang lainnya punya juga pasti nah ini juga yang harganya juga nggak terlalu mahal sekitar 150-an kalau nggak salah dan casingnya item semua yang aku suka dan yang masuk di PC konsepku jadi ini yang aku pakai buat CPU cooler selanjutnya ini ada ini ini buat Wi-Fi kalau nggak salah Oh ya ini buat Wi-Fi guys buat kalian yang modem Wi-Fi nya ini kan aku di lantai dua modem Wi-Fi nya di lantai pertama guys daripada pakai kabel panjang ini ada apa wireless and nano USB adapter buat Wi-Fi samungin Wi-Fi bawah kesini tinggal dicolokin aja di belakang PC ini aku dari TP-Link ini harganya nggak tahu ya kayaknya aku kemarin tuh dapat dari sana guys bonus dari mereka ini jadi thank you SP computer selanjutnya ada selanjutnya ada fan fan PC aku ini fan PC nya dari kop gaming black kop gaming all black guys jadi nggak ada RGB nya atau ARGB nya ini bener-bener black semua juga buat menahan budget biar nggak lebih tinggi nah aku nanti juga rencananya mau ganti fan kalau udah ada ini lagi lah udah ada budget lagi mau ganti fan yang ARGB ini bisa nyala satu warna ya guys nah bentar ya guys fan ku itu kayak gitu tuh hitam aja guys nah ini si PC CPU coolernya Nah kalau mau nyala itu kalian butuh RGB RGB adapter remote gitu kan tapi aku nggak beli itu karena ya ya itulah menahan budget juga dan enggak perlu-perlu banget buat sekarang ya nanti kita bisa update lagi guys kalau tentang kayak lampu gitu tuh belum belum penting-penting banget sih buat aku sekarang Oke guys itu fan fan nya selanjutnya ada oh ram 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 nya juga nggak ada dosenya sini tapi ram nya itu dari tim elit tim elit ddr4 16 GB jadi 8x2 16 GB atau warnanya ya item ada ada emasnya dikit Oke guys lanjut ke SSD nya aku pakai tim elite grup juga VMI yang berkapasitas 512 GB jadi buat kalian yang pengen SSD nya itu juga kalian bisa cek di link deskripsi aku Nah guys selanjutnya ada PC cooler ini aku pakai brand PC cooler juga sama kayak yang CPU coolernya nah ini dia pakai yang 550 watt dan udah bersertifikasi ini 80 plus ini bisa lihat tuh aku bakal taruh link di bawah juga Oh ya guys selain SSD aku juga beli harddisk buat penyimpanan kayak apa ya file-file obri atau mungkin game nanti yang bakal aku download jadi aku beli harddisk aku lupa mereknya guys mungkin nanti aku bisa tanya kemasnya jadi aku bakal taruh link di bawah guys dan harganya itu harganya itu enggak mahal kok harganya itu 375.000 Nah ada harddisk juga ya sejuta ini sejuta atau mungkin 700.000 nah ini 375.000 aja guys dan udah ya standard lah udah bagus jadi kalian bisa cek di deskripsi nanti aku bakal taruh link di sana Nah selanjutnya ada ini yang besar yaitu case PC nya aku pakai ini guys nah ini dari brand infinite noyer PC case nah aku cari kemarin itu cari case yang enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil juga terus aku habis cari-cari info di YouTube itu kan ada berapa banyak ini ya banyak PC kayak MITX terus ATX terus ATX-MATX terus Mini ATX kalau nggak salah tahu apa gitu banyaklah nah kalau Mini ATX itu terlalu kecil buat aku kayaknya Nah aku pengen juga PC yang bisa dilihat juga kan jadi enggak tertutup nah terus aku nemu kayak PC aquarium tapi kalau aquarium yang aku lihat kemarin tuh kayak besar-besar gitu PC nya guys nah kemarin sempat di sana di tokonya itu ada PC PC case yang ini yang infinity noyer yang juga enggak terlalu besar tapi juga enggak terlalu kecil juga menurutku pas buat ya meja aku juga ya enggak terlalu besar ya ini kan ini jenis aquarium juga guys tapi kayak Mini gitu Nah aku kemarin juga sempat tertarik dengan yang yang sedikit kayak bulat gitu kan depannya tapi itu menurutku sedikit terlalu besar dan juga komponen-komponen aku juga enggak banyak belum banyak jadi aku pilih yang ini akhirnya guys ini infodent noyer ini PC case yang baru juga baru dirilis jadi buat kalian yang tertarik aku taruh link di bawah Oke guys yang terakhir ada GPU nah ini graphic card guys yang sangat penting di PC buat ia buat menghandle kerjaan yang berat di PC seperti editing seperti render atau game juga otomatis nah tanpa graphic card itu berat guys nah guys laptopku yang sekarang yang biasanya aku buat edit obri dan juga kayak live streaming atau video call dengan pemain pemain-pemain keturunan aku pakai laptop selama ini sempat juga pakai HP cuma HP juga kadang bisa panas atau error guys jadi aku pakai laptop akhirnya nah laptopku ini enggak ada graphic card guys jadi sering juga panas sering lemot atau crash crash sendirinya kalau aku edit di capcode untungnya ada auto save ya jadi aku enggak enggak inilah nggak panik tapi sering banget guys kalau aku lagi ngedit subtitle itu yang berat subtitle itu berat guys ini kalau aku ngedit itu ngedit subtitle itu sering jadi lemot terus kalau udah lemot itu jadi nge-freeze laptopnya terus nge-freeze crash crash saya harus ulang lagi buka capcode nah untungnya capcode ada fitur auto save jadi aman nah makanya graphic card itu juga penting di PC makanya aku upgrade ke PC juga karena kita bisa dapet graphic card yang ya lumayan bagus dengan budget yang mungkin enggak terlalu tinggi sedangkan kalau aku beli laptop yang dengan graphic card ini itu bisa ya berapa ya 15 juta atau ke atas bahkan makanya aku upgrade ke PC guys nah ini aku graphic cardnya dari Zota gaming GeForce Zota gaming GeForce RTX nah guys aku udah research di YouTube dan juga di internet nah RTX itu graphic card yang udah premium ya maksudnya udah menengah ke atas lah kan banyak tuh kan graphic card seperti kalian lihat kayak ya ada RTX ada DTX ada ini kan Nvidia kalau nggak salah nah ada juga yang AMD Radeon nah itu RX berapa lah RX 850 Radeon 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 apa banyak banget pokoknya guys graphic card banyak banget di perduniaan PC nah aku habis research memutuskan buat beli graphic card yang Nvidia yaitu ini Nvidia RTX kemarin itu pas aku konsol itu antara ya ini sesuai budgetku ya guys nah antara RTX 350 atau GTX 1660 1660 TI kalau gak salah sebenernya sih guys aku pengennya RTX 3060 tapi itu masih terlalu tinggi buat budgetku nah aku pilihannya kemarin itu yang ini RTX 3050 terus GTX 1660 TI ini yang baru grass ya guys kalian gak harus baru semua sih bisa juga second cuma kalau second itu harus hati-hatikan apalagi graphic card yang penting harus hati-hati nyarinya harus bener-bener juga teliti nah ada juga kalau second mungkin 3060 bisa sih cuma harus cari seminggu atau mungkin lebih lama lah terus ada juga opsi yang lain seperti RTX 2060 kemarin aku sempat pertimbangin buat beli second sih yang graphic cardnya cuma akhirnya aku gak gak beli itu karena jangan deh ini buat PC pertama aku kan jadi aku pengen semuanya baru nah main prianya yaitu RTX 3050 atau GTX 1660 TI nah tapi setelah aku cari-cari di internet research itu RTXnya lebih taunya lebih mudah guys banyak sih yang bilang kalau GTX itu lebih bagus guys lebih maksudnya lebih worth it lah daripada RTX 3050 nah tapi kalau pengguna baru buat PC pertama PC rakit yang bener-bener pertama itu disaraninya RTX 3050 yang aku baca kemarin jadi makanya itu aku pilihnya RTX 3050 guys nah ini buat kalian yang mau rakit PC pertama kali dan budgetnya juga di 10 juta ke bawah ini kalian bisa juga ambil ini sebagai opsi graphic card dan ini udah ya udah aman lah buat ngedit buat ya live streaming buat main game udah aman guys oh iya guys dan yang paling dan juga yang penting di PC monitor nah monitor aku pake bentar nah guys monitor aku pake ini guys Asrock dari brand Asrock CL25FF nah ini tuh 25 inci jadi yang standar kan biasanya 24 gitu kan terus 27 nah kemarin aku kan liat liat disana ada 24 inch terus ada 27 inch nah pertama tuh aku mau ambil yang 27 inch guys karena sebenernya besar dan juga bagus lah buat buat aku ngedit obri itu pasti kan ya keliatan semua lah gak kecil-kecil gitu kan tapi kalau buat di setup meja ku yang ukurannya 120 cm itu kayaknya terlalu besar deh karena aku kan masih ada mau taro PC terus speaker terus hal lain kan jadi kalau 27 inch itu agak terlalu besar guys makanya ini ada kemarin aku tanya ada opsi lain gak selain 24 atau 27 terus maksudnya bilang ada nih kita dari brand Asrock 25 inch nah guys setelah aku liat merupakan di meja ku di PC setup ku warnanya juga hitam semua dan nah ini seperti kalian liat nah ini udah full HD panelnya IPS terus 100Hz yang standar buat PC ya jaman sekarang yang buat PC gaming juga udah standar dan 1 1 millisecond MRPT dan udah ada blue light protection juga jadi mulutku udah lumayan complete lah udah lumayan bagus standar dan ini guys harganya gak mahal yang aku suka yaitu 1,250 kalau gak salah kalian bisa dapet lebih murah lagi guys nanti aku bakal carilah kasih link di bawah buat kalian bisa check out nah guys itu semua komponen yang ada di PC ku nah guys buat kalian yang ingin rakit PC buat pertama kalinya kalian kalau mau bisa juga ambil dari rekomendasi yang aku pakai di PC ku ini guys oke guys inilah semua komponen-komponen yang aku pakai di PC ku dan ini total harganya oke guys itulah semua komponen yang ada di PC ku nah guys videonya ini udah cukup lama kayaknya nah aku bakal bagi lagi videonya dalam 2 part jadi ini part yang aku review PC setup ku jadi semua komponennya dan videonya selanjutnya aku bakal review desk setup ku jadi aksesoris lainnya yang aku beli dan aku pakai di desk setup ku guys mungkin kalian bisa lihat sedikit di belakang udah kelihatan dikit nah aku bakal review dan juga liatin ke kalian unboxing ke kalian nah aku bakal list juga semua komponennya dan juga harganya jadi kalian bisa tahu dan mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian rakit PC semoga kalian suka dengan videoku kali ini guys komen di bawah gimana pendapat kalian tentang PC ku dan kalau kalian ada saran atau rekomendasi lainnya buat desk setup atau PC setup kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, komen, share dan subscribe guys dukung channel ku agar aku lebih semangat lagi buat bikin konten-konten obri dan juga konten-konten seperti ini kalau kalian suka aku bikin konten-konten seperti ini kalian bisa komen di bawah juga atau mungkin kalian bisa request konten lain atau rekomendasi yang kalian pingin so ya guys I see you in the next video peace peace selamat menikmati